Halo 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 WhatsApp guys baiklah kesemua gue Darman disini di Kids Reproject Oke teman-teman hari ini kita ngelanjutin daily ya temen-temen ya kita bakal coba nyelesaikan beberapa quest dan gue bakal nge-gacah health item dulu ya temen-temen ya kita bakal coba nge-gacah health item 5 kali terus kita bakal coba nge-post story dan juga nge-nge Pokemon aja ya temen-temen untuk ini tiket gacha gue ada 27 gue nungguin sampe event yang bisa mini Pokemon SP aja ya temen-temen ya baru nanti kita bakal abisin tiketnya temen-temen untuk sekarang ini temen-temen ya paling penting itu adalah dapetin itu temen-temen health item warna kuning ya temen-temen atau enggak health item warna merah temen-temen Oke bentar gue cek dulu Z-crystal ada tujuh ya Poison Frog kayaknya bisa dihancurin deh nanti kita bakal coba gacha-gacha dulu deh temen-temen aja dulu yang pertama mana nih Oke nggak dapat apapun gacha lagi kedua Oke nggak dapat apapun lagi satu aja ya dapet yang merah ya temen-temen ya Oke next one ini nggak dapet coy hari ini apa sih gacha health item ya temen-temen ya kita nggak dapet gunshot sama sekali temen-temen di hari ini masih ada 26 nanti kita bakal coba ngegacha-gacha lagi deh sekalian nyari-nyari ya mungkin kita bisa dapet satu aja gunshot ya temen-temen ternyata nggak dapet sama sekali terus gue bakal cek-cek dulu ini tadi udah ngepost nggak bisa dapet apapun ini kita claim bolak dulu atau gitu ya ada tiga ya kita butuh tujuh sih hebat enam ya kita ambil enam satu bolanya kita ambil satu temen-temen kita gacha glow down dulu udah pasti dapat grow down ya Oke glomi tiga temen-temen kurang worth it ya lanjut gua bakal nakap suikun tadi udah nangkap suikun satu ya temen-temen ya kita lanjut aja anak suikun dulu soalnya sih grow down udah ketangkap orang tadi temen-temen jadi kita benar-benar cuma bisa nakap suikun doang nih nanti kalau udah muncul kyogre bar nih gua ngegacha kyogre nih temen-temen satu bola please ya bola biru deh ah sabar ya temen-temen 86 kau dapetnya sampai bola keberapa ya bisa jadi nggak dapet sama sekali teman-teman sampai bolanya habis ya anak beginian memang susah temen-temen habis ini kurang berapa kurang 14 lagi yang 14 lagi bisa bintang 12 temen-temen divnya tapi belum dapetnya 130 lukul masih 125 if ibu labang suikun masuk labang masuklah masuklah ini posisika nggak nyaman di sebelah kiri kali ya kita harus di sebelah kanan temen-temen oke nggak bisa juga majuan sedikit susah kali lho coy oke dapet S1 terdapat suikun divnya kecilnya turutnya tiga ya cukup cukup bagus juga sih cuman gua udah punya yang tiga teman-teman gue nyari yang empat eh shield atau enggak quiet yang kayak tadi ya kalau bisa ya temen-temennya nanti aja kita coba cari-cari dulu deh oke ini kayaknya udah gue tangkap udah respon lagi kok belum ya jam berapa sih setengah jam udah respon belum ya ya belum respon lagi suikunnya temen-temen satu lagi bisa bintang 11 nih suikun gue nih oke jangan lupa naikin ini setiap hari ya temen-temennya dan pelan aja level 9 nanti level 30 baru netes ya temen-temen berapa lama Bang kemungkinan sekitar satu bulan nih satu bulan atau 20 hari deh kalau nggak salah tuh baru bisa netes kalau kalian pakai diamond doang temen-temen kalau pakai Rainbow Diamond bisa lebih cepat cuman sih gua nggak mau pakai Rainbow Diamond temen-temen ya kayak sayang aja gitu loh temen-temen jadi lebih worth it pakai itu an aja tuh temen-temen biasa setiap harinya temen-temen oke gua coba ke Victoria Road dulu nanti mungkin kita challenge-challenge ya temen-temen ya kalau udah ke 120 ke atas itu monster warnya nggak bisa di CC temen-temen jadi kalian pakai Pokemon Pokemon CC juga nggak terlalu digunakan ya oke oke kita lanjut aja ke pvp soalnya memang udah nggak ada nggak ada kegiatan lagi ya oke koin war nanti kita farming-farming lagi pvp kita cek dulu yang penting peringkat 2 ini udah 2 ini 18 ini nggak bisa sih sampai peringkat yang agak deket-deket ya nggak ada Pokemon yang bisa ditunuh dijadiin defense ya kalau misalnya ada Pokemon yang bisa dibuat defensi enak sih nanti aja lah nanti kita push lagi nggak ada lagi teman-teman udah abis daily gue ya kita beli mungkin beli ini kita ambil ditanya kita ambil kita ambil kita ambil kita ambil ya tontonnya oke itu aja kita ambil kita ada tiga temen-temen ini coba gue cek dulu di togo deh 120 124 125 125 usah banget ya nyari yang 120 ya 115 12 masih do coba 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 Oh ground ini yang ini yang sesak 1 2 3 4 5 6 6 ya temen-temen ini kita butuh 13 jadi 7 lagi ya 7 lagi 7 juga 12 lagi di toki top punya 16 temen-temen 4040 dito siapa kalian mau naikin satu Pokemon itu ke bintang maksimal ya temen-temen ya nanti tinggal pilih Pokemon limited sih gua ngambil Pokemon limited apa ya nanti ya masih kurang banyak sih cuman pelan-pelan aja pasti bisa ya temen-temen cuman kita nggak bisa Mega brief maxnya paling maksimal 4 ya network-neturnya juga paling 44 doang temen-temen mega boost wall wih di hmmm gua ngambil siapa ya gua sih pengen nih sama zenta ya temen-temen saudara sore favori HP sing sama zenta temen-temen kalau kasih sekian nih saya gede-gede oke kalau nggak dia nih ya gue suka temen-temen kenapa gue suka sama crown shield ya Eternatus juga cukup worth it WD Poison Dragon temen-temen Wah siapa ya kayaknya Zhaqian ya kayaknya Zhaqian ya ada mengabaikan defense meningkatkan damage ada damage HP ada shield break cukup bagus sih bisa nge-steal satu energi di Pairu Firey sama Dragon ya speednya kenceng banget flashnya ada damage tambahan talentnya dapet shield uh Zhaqian apa Zhaqian ya nanti lah temen-temen paling kalau nggak ngambil Zhaqian gue ngambil Zhaqian ya mungkin yang besar itu sih temen-temen oke kita langsung aja beli dulu kita naikin dulu nih si Suikun Suikun kita udah naik gue kayaknya bakal dapetin dito dulu ya kita bakal jadi dito dulu temen-temen udah abis kah enggak cukup buka dito-dito rainbow kita ini udah bisa jadi satu ini bisa satu terus small crash kalau nggak salah belum belum tiga ya fortress belum tiga ini udah-udah-udah-udah volcano gue lupa udah tiga apa belum temen-temen dito 58 kurang 2 lagi ya dito kita 58 naikin dulu Pokemon Pokemon yang penting temen-temen seara masih kurang 2 ya arti kuno kurang 2 ya udah 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 tornado seneng bisa ini bisa nih aduh nanti dulu deh ini bisa nggak nih nggak bisa nih nggak bisa oke ya paling tinggal itu doang sih temen-temen ya yang butuh gue naikin sedikit kayaknya terus kita bakal coba tes PVP sebelum itu gue mau naikin dulu nih Pokemon yang gue menurut gue penting temen-temen oke delta item delta item nggak ada yang bagus traizernya nggak merah sih ah nggak ada ini juga nggak ada temen-temen masih bener-bener nyari banget kuil item beneran ini pake seadanya aja dulu kali udah kita naikin ini doang ya ini bisa nih biar siapainya agak naik dikit biar siapainya agak naik dikit ya temen-temen ya oke 23 lagi si snorlax kita temen-temen 17 CP kita kita coba tes PVP aja dulu kita tes PVP ya gue bakal coba ngelawan yang agak susah nih si Sultan ini ya temen-temen dia punya mega diansi dan juga mega snorlax temen-temen untuk CPnya nggak kalah jauh sama gue ya oke di gaca kali ini kita seal banget nggak dapet gunstun sama sekali temen-temen aku cobratkan still cobratkan mati oke yang non-stone yang mana ya gua lupa ya temen-temen ya ada Z crystal non-stone temen-temen emak pota oke suikon kita masuk growdown dia masih ada temen-temen cobrat suikon ulti nah pokemon gua udah punya dapet lifesteal semua ya disini gua pake suikon itu untuk bikin growdown gua dapet lifesteal aja temen-temen jadi biar dia nggak cepat mati ya penuh lagi darahnya kan bener-bener ngehyperin si growdown gua temen-temen body slam 671 berapa muntahannya dong gede banget ya ya oke menang temen-temen satu kali lagi kita bakal coba ngelawan yang pake light up yang beda tadi dia main dragging ya temen-temen ya kita coba ngelawan yang lain bintangnya udah hampir penuh semua ini udah penuh o-o-nya nah ini si bolu si ininya udah penuh udah penuh ya si garde sama lunalanya udah bintang 12 semua temen-temen oke langsung hilang si ini gua tapi kuat banget ya si dian si ya temen-temen kaya stun kill di ronde pertama tuh kita matiin oke enggak apa-apa lah ya enggak apa-apa temen-temen set 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 oke padahal tuh walaupun tanpa serangan dari growdown gua udah pasti mati dia tadi ya normal attack enggak ada damage-nya seperti blizzard nambah defense nambah damage reduction nambah lifesteal pokoknya itu bagus banget tuh ya kalau kalian cek disini startnya bentar charming resonant restiap honde def sama spdf meningkat ya temen-temen ya bentar 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 gue mau baca dulu coy ya kita baca dulu ya nih speed reduction critical meningkat critical speed speed yang dari white rat ya temen-temen ya dari white rat terus ada link in pokemon attack charming increase def decrease true damage suffer ya oke bagus banget untuk tipe menahan lah oke sekali ulti growdown mati nih ya temen-temen ya oke ya mantep pake banget memang di awal-awal tuh hyper growdown pun juga kuat ya jadi gua memang bener-bener cuman ngandelin growdown gua doang sih temen-temen eh kalau ngelawan top satunya dia agak berat sih 28 loh gearnya kita cek dulu war spirit 60 20 ininya udah banyak yang kuning 28 juga gila 28 coy saya dokil kuning 33 eh dia naikin update 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 bagus ya untuk sepuluh HP yang hilang akan meningkatkan def dan spdf meningkatkan sebesar 13% tidak bisa dihilangkan setelah dia memasuki pertarungan def dan spdf akan meningkat sebanyak 20% selama dua ronde jika target ini jika target yang diserang kurang dari target kita apa def kita temen-temen yang bikin dihasilkan akan berkurang 30% ya jadi kalau untuk si upgrade ini dia semakin sekarat akan semakin kuat ya temen-temen ya si upgrade ini semakin sekarat semakin kuat kalau misalnya kalian bermain yang hyper carry sih menurut gua jangan naikin itu dulu ya jangan naikin upgrade dulu ya lebih bagus ke dragon scale atau enggak ke itu ya ke elektrizer temen-temen elektrizer juga kuat-kuat aja sih elektrizer elektrizer itu at the end of the ronde jika slide itu masih ada is by the health item is broken the damage is broken hmm masih shield ini defense ini bagus untuk suikun ya untuk menahan lu juga bagus sebenernya sih atau gua naikin dragon scale aja ya oke lah mungkin sekian aja dulu untuk konten kali ini temen-temen jangan lupa di like dan di subscribe jika kalian suka sama videonya dan see you di next video goodbye goodbye ya 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 ya